Timnas Indonesia menjamu Filipina di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, laga akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024 dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya peluang besar menemani Irak yang sudah lebih dulu lolos ke putaran ketiga, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin dari 5 pertandingan, tim merah putih ditempel ketat oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 angka. Setelah kalah dari Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024, Timnas Indonesia butuh kemenangan melawan Filipina untuk memastikan melaju ke babak ketiga secara mandiri tanpa bergantung dengan hasil laga Irak vs Vietnam. Pada pertemuan terakhir dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia harus puas bermain imbang 1-1, namun secara keseluruhan head-to-head Timnas Indonesia sangat superior. Begitu pentingnya laga ini, Sin Tae-yong meminta anak asunya bermain total. Bukti keseriusan juga terlihat dalam sesi latihan di mana seluruh pemain tampak serius dan hampir tak ada canda tawa. Sin Tae-yong diakini akan menurunkan Jay Izes dan Kelvin Verdong dalam laga kali ini, hadirnya dua pemain ini akan menambah kuat pertahanan sekaligus penyerangan Timnas Indonesia. Bagi Kelvin Verdong melawan Filipina merupakan laga debutnya setelah resmi dinaturalisasi, Verdong bukan hanya cakap memainkan peran sebagai back sayap, pemain berusia 27 tahun itu juga cakap dalam mengeksekusi bola-bola mati. Jika ia bermain sesuai harapan bukan tak mungkin juga Verdong bisa mencetak gol debutnya di GBK. Tak hanya Verdong, pemain Eropa lainnya pun ingin mencetak gol di GBK seperti Ragnar Urat Mangun, Tom Haye, Sain Patinama, Sandy Wals, Rafael Struit, Jay Izes, Justin Hapner, juga Ivar Jenner. Jika berhasil lolos keputaran ketiga, tim Asuhan Sin Tae-yong bakal menciptakan sejarah besar, yakni untuk pertama kalinya lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara, Timnas memang belum pernah melangkah keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina disiarkan stasiun televisi Indosiar Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.